assalamualaikum ketemu lagi di channel saya kakaripa kuliner kali ini saya mau mesak sayur ada pun bahan-bahan yang sudah saya sediakan antara lain sini sudah ada bola-bola udang bawang putih bawang bombay merica tofu dua buah2 bungkus kembang kol pakcoy wortel nasi saya tambahkan juga disini saus sambal dan saus tiram langkah selanjutnya saya akan potong dulu tofu ini saya potong tofunya dan saya juga akan saya potong-potong sekalian saya mau iris bawang bombay dan bawang putihnya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya saya ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe di subscribe ya ditonton dulu videonya ya saya menggoreng dulu tofunya sebelum digoreng saya lemuri dulu sama kepung sabu selamat menikmati selamat menikmati saya balik tokonya ya saya bolak-balik supaya batangnya merasa jadi tokonya sudah boleh kita angkat ya boleh kering berikutnya saya mau tumis bawang potinya rambutnya kita tumis ya buah2 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 sekarang saya masukin bawang bombaynya saya tumis juga bawang bombaynya saya tumis sampai bawang wangi ya sekarang saya tambahkan air kita tunggu airnya mendidih nanti kita masukin wortel bola-bola udangnya sekandian nanti juga saya masukin airnya sudah mulai mendidih saya masukin wortelnya dulu setelah itu bola-bola udangnya kita tambahkan bunga kolnya atau saya masukin bunga kolnya saya tambahkan saus saus tiram kasih tanam sedikit kita tunggu tembang kolnya matang buat kita masukin sayur yang lain ya topo dan pak cainya baru kita masukin setelah tembang kolnya ini matang sekarang saya makan sayur kita masukin sayurnya kita masukin kita masukin kita masukin terlalu setelah saya tambahkan merica saya tambahkan merica sedikit gula aduk saya tambahkan pokoknya Oke saya sudah matang toponya sudah matang semuanya sudah matang kita matikan kompor tinggal kita plating ya sekarang semua plating dulu sayurnya ini di sini sayur asam manis tofu bola-bola udang sudah matang terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai silahkan dicoba ya resepnya rasanya sangat istimewa terima kasih